Mas Adi Praitno, permasalahannya bukan pribadi tapi lebih dari itu, sebenarnya siapa harus soan ke siapa sih? Kalau pandangannya nih dari secara politik? Ya kan sebenarnya kalau mau jujur, kita itu tidak pernah tahu apakah Pak Jokowi itu ingin bertemu dengan Megawati. Bisa saja tidak mau bertemu? Perhari ini pun belum ada pernyataan secara ofisial bahwa Jokowi ingin halal-bihalal, ingin bertemu dengan Megawati di suasana lebaran. Apa kira-kira pertimbangannya? Nah ini kan publik aja ngomong di mana-mana, suasana lebaran, semua tokoh bertemu antara elit taling berangkulan. Pada saat bersamaan orang bicara tentang kemungkinan Prabu Subianto bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Kemudian publik juga bertanya-tanya, loh Bumiga kapan mau bertemu dengan Pak Jokowi? Padahal per hari ini kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya mewakili Pak Jokowi. Apakah relawannya, apakah istana, ataukah Mas Gibranda Kabumingraka yang saya kira memang per hari ini pun. Kita tidak pernah mendengar keinginan untuk bertemu. Dan pada saat yang bersamaan, ketika dikonfirmasi ke kawan-kawan PDIP, sangat kelihatan tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Bahlil bilang, Pak Gibrand bilang, pertemuan bisa saja terjadi, silaturahmi baik kok di harang-harang. Ada momentum yang tepat saja, apa nunggu hari Senin gitu Mas Hadi kira-kira. Kan problemnya adalah, tak ada orang yang bisa membantah, silaturahmi itu adalah suatu hal yang baik. Kan yang tidak pernah kita tangkap itu, apakah Pak Jokowi mau bertemu atau tidak? Gibrrand tidak pernah menyatakan Pak Jokowi akan bertemu dengan Bu Mega. Tidak pernah. Bahlil itu siapa? Apakah menterinya atau jubilnya Pak Jokowi? Orang juga bingung cara membedakannya. Bung Noel, Jokowi mania, apakah juga bisa mewakili Jokowi ataupun tidak? Per hari ini, per officially, saya tidak pernah mendengar secara langsung siapa yang merupakan replika dari Pak Jokowi ingin bertemu dengan Bu Mega. Kalau yang ngomong Kaisang, kalau yang ngomong Gibran, kita aminin. Ini sebagai bentuk keseriusan. Ini kan sebenarnya publik ingin menjodoh-jodohkan kembali di tengah hubungan yang tak mesra antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Soalnya dulu pernah mesra gitu kan? Betul, dulu mesra sepanjang 23 tahun. Ambiar total gara-gara perbedaan politik sepanjang 3 bulan ini. Jadi di suasana bulan Ramadan itulah kemudian orang mencoba untuk mempertemukan kembali. Nah kalau saya membaca kecenderungan suasana hati kawan-kawan PDP, termasuk Bang Andreas, udahlah ini digembok pintunya, tak ada pintu buat Pak Jokowi. Betul, tidak ada pintu. Ini Bang Andreas hari ini, kalau kita tracking belakang pernyataannya Deddy Sutorus, ini rivalnya Bung Noel ini. Kemudian Bang Hasto misalnya, itu jelas sama sekali mereka itu tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi. Inilah yang saya sebut bahwa saya termasuk yang sangat pesimis bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Megawati ini akan bisa terwujud. Nah yang kedua, lalaupun toh keduanya ini bertemu, kan sudah tidak akan mengubah apapun. Pertama itu sudah selesai, Pilpres misalnya PDP sudah kalah, Pileknya memang menang tapi turun 3%. Ini kan dinilai gara-gara Pak Jokowi bermanover di tikungan akhir. Termasuk misalnya, sekalipun kodanya bertemu untuk apa? Ini bukan untuk urusan bangsa kok, ini untuk urusan internal partai. Jangan sampai persoalan internal partai, ini mengajak seluruh bangsa, energinya habis untuk bicara perteman ini. Kalau memang suasana hatinya cocok, tidak perlu pakai Bung Noel, tidak perlu pakai Pak Hasto, kan tinggal WAW-an. Saya yakin Pak Jokowi masih nyimpan nomor handphone-nya Bu Megawati. Bu Megawati pun juga pasti menyimpan nomornya Pak Jokowi. Kita langsung tanya aja nih ke Bung Noel. Ini kan persoalan ada jarak psikologis yang belum bertemu. Jadi dimunculkan dulu lah angin-angin surga melalui orang-orang terdekatnya. Intinya per hari ini, suasana batin kudotokoh ini sulit untuk dipertemukan. Berjarak begitu ya Bung Noel, tadi Mas Adi Price sebagai orang di Jokomania ini sendiri melihat, mengapa gitu, apa yang terjadi? Jadi jangan-jangan memang belum ada kepastian bahwa akan melakukan pertemu. Saya coba memastikan ya, karena beberapa minggu yang lalu saya coba disusi dengan Presiden dan dipanggil oleh Presiden. Presiden pun nyampaikan, agenda pertemuan dengan Bu Megawati itu selalu di atas mejanya Presiden. Bahkan di hati dan otaknya. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nah saya nggak tahu lah, bagaimana mau ketemu. Maaf ya, kemarin aja waktu Rostan datang aja, mengosohan aja silaturahmiah kan dua kali. Masuk ada semacam, ya ada nggak tahu lah penolakan atau apa, ada agenda khusus mungkin di alam halal biala di tempat Bu Megawati. Kemudian baru sore jam berapa baru datang. Kan kita khawatir kalau nanti Presiden datang, suruh ngadepin anak hanti. Oh jadi menurut Bung Noel, jadi jangan-jangan karena PDIP sudah menggembok istilah dari Mas Adi, sehingga Presiden, yaudah deh nggak usah ke sana gitu, nggak usah ada silaturahmiah itu bagaimana? Ya saya nggak mau terlalu jauh lah, tapi prinsipnya Pak Jokowi jangankan suruh nemuin ranting-ranting. Kalau ada monyet di rumahnya, Astok juga ditemuin oleh Pak Jokowi. Gitu, nggak ribet. Pak Jokowi tuh udah kayak dihina-hina di apa yang udah biasa. Pak Jokowi udah sampaikan, saya dihina, di fitnah, di apa yang sudah biasa. Sampaikan ke Astok, kalau Astok punya monyet di rumahnya, Presiden temuin tuh monyetnya. Tapi ketemu Pak Sadi, buat apa ketemu? Udah nggak ada pengaruhnya lagi. Gini loh, ya justru ini kita sebagai kader bangsa, anak bangsa, ayo dong pertontonkan kita bicara tentang budaya bangsa ini yang suka guyup, silaturahmi dan sebagainya. Ini masih penting. Jangan mencontohkan atau mewariskan kebencian, kalah benci, kalah benci, kalah dendam, kalah benci. Akhirnya kapan bangsa ini dewasa? Nah itu, kan gini, maaf. Kita menuntut Hakim Hemka itu harus menjadi Hakim yang negarawan. Nah, politisinya, pemimpinnya tidak berperilaku seperti itu. Mau bagaimana? Mau menuntut seseorang baik, tapi perilaku dirinya tidak baik. Nah, contoh dulu dirinya lah. Kita bahas nanti ya, usai juga ya. Kita akan dalami juga, kita juga akan ke Bang Ana ya. Kami segera kembali, usai juga. Kami segera kembali, usai juga.